positif cair, dua bantuan sosial ini segera cair yaitu berupa barang dan uang tunai kemudian satu bantuan sos sudah mulai cair di sebagian wilayah Indonesia dan bisa diambil di kantor pos terdekat mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar teman-teman semua? mudah-mudahan sehat-sehat selalu oke dalam kesempatan kali ini saya akan update informasi tentang bantuan sosial BPNT, PKH serta bantuan-bantuan sosial yang lainnya dari pemerintah oke sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya tidak ada salahnya buat teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan apabila channel ini mengupload video terbaru dan saya berharap buat teman-teman semua usahakan menonton videonya sampai selesai jangan di skip-skip supaya tidak salah paham atau gagal paham dalam menyerap informasi oke kita langsung saja ke informasi selanjutnya yaitu positif cair dua bantuan sosial ini segera cair yaitu berupa barang dan uang tunai kemudian satu bantuan sosial sudah mulai cair di sebagian wilayah Indonesia dan bisa diambil di kantor pos mulai jam 8 pagi jam 5 sore teman-teman ini adalah kabar gembira buat para KPM semua karena ada dua bantuan sosial ini yang segera cair nah kemudian yang satunya itu sudah mulai dicairkan di kantor pos kemudian satu lagi yang uang tunai yang masih kita tunggu-tunggu sampai saat ini teman-teman nah kira-kira bantuan apa saja yang akan cair di kantor pos minggu-minggu ini ataupun minggu depan ya teman-teman yang pertama yang sudah mulai dicairkan di sebagian wilayah Indonesia yaitu bantuan barang yaitu berupa beras 10 kg teman-teman nah ini sudah di sebagian wilayah itu sudah mulai rame teman-teman kita para KPM sudah mengabarkan bahwa sudah menerima bantuan sosial beras 10 kg dan ini adalah bantuan terakhir di tahun ini yaitu bulan Desember nah tetapi ada kabar gembiranya lagi buat para KPM penerima bantuan sosial beras 10 kg bahwa akan dilanjut ya bantuan beras 10 kg itu akan dilanjut sampai dengan 2024 tepatnya di bulan Juni ya teman-teman nah jadi ini adalah kabar gembira buat kita semua ya teman-teman itu adalah yang pertama yaitu bantuan beras 10 kg yang sudah mulai cair di kantor pos tapi bantuan beras ini belum semua wilayah mendapatkan ya teman-teman masih bertahap jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan harap bersabar ya teman-teman oke kemudian yang kedua yaitu yang akan cair atau segera cair di kantor pos yaitu bantuan yang selama ini kita tunggu-tunggu yaitu bantuan BLT El Nino nah jadi sampai dengan saat ini belum ada kepastian ya kapan dan tanggal berapa akan dicairkan tetapi ya menurut informasi yang saya dapatkan itu ya segera sebelum hari raya natal akan dicairkan bantuan BLT El Nino ini teman-teman ya karena kemarin itu Pak Presiden Joko Widodo itu di Nusa Tenggara Timur untuk segera dicairkan BLT El Nino ini teman-teman ya jadi apabila minggu-minggu ini atau minggu depan akan dicairkan ya Alhamdulillah ya teman-teman bisa untuk tahun baru teman-teman dan saya sarankan apabila kita sudah mendapatkan bantuan sosial itu ya pergunakan dengan bijak ya pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jangan untuk yang aneh-aneh ya teman-teman nah karena ini bersifat bantuan ya teman-teman nah jadi seperti itu ya teman-teman ada dua bantuan sosial yang segera dicairkan di kantor pos satu yang sudah positif dicairkan yaitu bantuan beras 10 kg kemudian yang masih kita tunggu-tunggu sampai dengan saat ini yaitu bantuan BLT El Nino entah kapan ya tanggalnya atau harinya tepatnya itu pastinya belum tahu sampai saat ini ya teman-teman tetapi ya kita doakan saja mudah-mudahan segera dicairkan sebelum akhir tahun ya minimal sebelum hari raya Natal teman-teman oke mungkin itu saja informasi terbaru dari saya yaitu positif cair dua bantuan sosial ini segera cair berupa barang dan uang tunai kemudian satu bantuan sudah mulai cair di sebagian wilayah Indonesia mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya